Ribuan orang berkumpul di Tel Aviv pada hari Sabtu memprotes pemerintahan Benjamin Netanyahu terkait situasi di jalur Gaza. Pengunjuk rasa juga beruntut pemilu diadakan serta mendorong pemerintah melanjutkan kesepakatan pembebasan Sandra di Gaza. Hingga saat ini belum ada kemajuan yang dicapai dalam pertukaran Sandra dan pembicaraan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel di jalur Gaza. Hamas siap menghadapi secara positif setiap proposal yang menjamin gencatan senjata permanen dan penarikan penuh Israel dari jalur Gaza. Hampir sembilan bulan operasi militer Israel di Gaza dengan tujuan menumpas milisi Hamas. Sebagian besar wilayah Gaza hancur dan blokade makanan, air bersih serta obat-obatan makin memperburuk kondisi rakyat Gaza. Hamas yang memegang pemerintahan di Gaza mengutuk blokade Israel dan menyerukan lebih banyak pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah pesisir tersebut. Lebih dari 37.800 warga Palestina telah terbunuh di Gaza dan 86.800 lainnya terluka sejak Oktober tahun lalu hingga Sabtu. Sementara Israel telah kehilangan 670 tentara dalam pertempuran di Gaza. 以上nya kenapa makanan mechanical kita tidak mem selagi penonton. Penelian kita kembali al-24 jenium jen ships di sypedement pada mianuduk selan Thank you. Jume k Kita tidak tep weekends myself Se paralysis Us We wield Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.